Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gowohuan. Pada kali ini, kita jalan-jalan ke Museum Trawulan di Trawulan, Mojokerto. Situs Trawulan, merupakan situs bekas kota kerajaan Majapahit yang luasnya 11 km x 9 km. Yang meliputi, wilayah kecamatan Trawulan dan Soko di Kabupaten Mojokerto. Peradaban Majapahit bukanlah legenda, karena ada bukti otentik arkeologis yang tertinggal dari zamannya. Sudah lebih dari 700 tahun peradaban Majapahit berlalu, tapi kebesarannya bukanlah sekedar sebuah memori. Kebesarannya, menjadi sumber inspirasi untuk menumbuhkan spirit dan mencipta karya, yang bermanfaat bagi generasi masa kini. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, dan merupakan raja pertama Majapahit. Beliau bergelar, Kertarajasa Jayawargana. Dinamakan Majapahit, karena di wilayah tersebut banyak ditemui pohon maja yang buahnya terasa pahit. Pada awalnya, usat pemerintahan kerajaan Majapahit berada di daerah Tarik. Pada masa pemerintahan hayam buruk, Majapahit mencapai masa keemasan hingga Patih Gajah Mada meninggal pada tahun 1365 M. Gajah Mada, terkenal dengan Sumpah Palapanya. Lamun Huskalanusantara, Isun Amukti Palapa. Lamun Kalahgurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Isun Amukti Palapa. Ruang Kisah Panji, yang menyajikan relief tentang kisah Raden Panji dan Putri Chandra Kirana. Kisah Panji, memiliki tema cerita romantis terkait hubungan asmara, yang dibalut dengan pengembaraan, penyamaran dan peperangan. Pendopo, menyajikan koleksi berupa arca-arca batu, prasasti-prasasti dan batu angka tahun. Sajian menarik lainnya, adalah rumah penduduk model zaman Majapahit yang dikemas dalam sajian arsitektur unik, tanpa menghilangkan sejarah di dalamnya. Rumahnya terbuat dari kayu, hanya ada satu dipan di dalamnya, dan berlantai batu bata merah. Selanjutnya, Gapura Bajang Ratu yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Terwulan, Mojokerto. Gapura Bajang Ratu bahan utamanya adalah bata merah. Kecuali lantai tangga dan ambang pintu, dibuat dari batuan desit. Gapura Bajang Ratu diduga sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci, untuk memperingati wafatnya jaya negara atau kaligemat. Oke, guys, sekian dulu dari kami, see you. Oke. Oke.